Hai Bina Family, perkenalkan saya Sani dan saya Ciki, kami dari tim fisioterapi RSEA Bina Medica. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang teknik pruning position. Pruning position adalah teknik atau cara untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh. Biasanya dilakukan untuk pasien yang sesak nafas atau pasien yang saturasinya di bawah 95%. Untuk teknik pruning position ini ada berapa teknik sih Kak? Jadi pruning position itu ada empat teknik. Yang pertama teknik tengkurap, yang kedua itu miring ke kanan, lalu yang ketiga itu miring ke kiri, dan yang keempat itu posisinya setengah duduk. Bisa langsung praktekin nggak kak posisinya seperti apa? Boleh, ayo silahkan. Untuk teknik yang pertama posisi pasien tidur tengkurap, lalu letakkan bantal di bawah kepala, lalu bantal yang kedua bisa ditaruh di perut bagian bawah, dan bantal yang ketiga diletakkan di kaki. Teknik ini pasien bisa dipertahankan selama 30 menit dan pasien bisa bernafas seperti biasa. Lalu selanjutnya, untuk posisi yang kedua pasien miring ke kanan, lalu letakkan bantal di kepala, lalu saya taruh lagi bantal di bagian pinggang, sebentar, seperti ini, dan yang ketiga bantal diletakkan di antara kedua kaki. Sama seperti tadi, teknik ini bisa dipertahankan 30 menit dan pasien bernafas seperti biasa. Untuk teknik yang ketiga, sama seperti teknik yang kedua, hanya saja perbedaannya di posisinya, jadi yang tadi di sebelah kanan, lalu teknik yang ketiga ini akan berbalik arah ke posisi yang sebelah kiri. Untuk letakan bantalnya seperti biasa, seperti ini juga. Untuk teknik yang keempat, pasien tidur terentang, lalu letakkan bantal, bisa digunakan tiga tumpuk bantal ya. Jadi posisi pasien itu bisa setengah duduk seperti ini. Jadi pasiennya bernafas seperti biasa selama 30 menit. Pruning position sebaiknya dilakukan satu jam setelah makan. Pruning position tidak disarankan untuk ibu hamil dan pasien yang mempunyai penyakit jantung bawaan, dan yang punya masalah di tulang belakang. Gerakan pertama putar kaki ke depan, ke arah depan. ini bisa dilakukan lima kali, dua, tiga, empat, lima, lalu putar ke arah dalam. Diputar satu, dua, tiga, empat, lima. Gerakan kedua, tekuk lutut. Ini bisa dilakukan lima kali ya pergerakan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu bergantian dengan kaki yang satunya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Untuk gerakan ketiga, tekuk lutut keduanya. Lalu pasien mengangkat pinggulnya ke atas. Satu, turun lagi. Naik, dua. Lagi, tiga. Lagi, empat. Sekali lagi, lima. Untuk gerakan keempat, angkat tangan ke atas. Sambil nafas, tarik nafas, hembuskan. Satu, ulangi, hembuskan. Dua, tarik nafas, hembuskan. Tiga, lagi, tarik nafas, hembuskan. Empat, sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Demikianlah video edukasi yang dapat kami sampaikan untuk Bina Family dimanapun berada. Saya Kiki. Saya Sani. Care with love.